Tersangka kasus pembunuhan Brigadir Yosua, Yakti Barada Richard Eliezer atau Barada E, mendadak mencabut kuasanya kepada pengacara Deo Lipa Yubara dan Muhammad Burhanuddin. Pergantian pengacara tersebut kembali menuai tanda tanya publik, sebab sebelumnya kuasa hukum Barada E yang pertama juga mengundurkan diri. Pergantian pengacara ini dibenarkan oleh Direktur Tindak Pidana Umum atau di Tipidum Bares Krimpol Ribrik Jenpol Andi Rian Jayadi. Menurut Andi Rian, pengacara Barada E bukan mengundurkan diri, melainkan kuasa sang pengacara dicabut oleh pemberi kuasa. Namun Andi tidak menjelaskan secara gamblang alasan pencabutan kuasa kedua pengacara Barada E yang baru satu minggu itu. Melansir dari sindonyus.com, usai melepas pengacara Muhammad Burhanuddin dan Deo Lipa Yubara, Barada Richard Eliezer atau Barada E kini resmi memberikan kuasa pembelaan dan pendampingan hukumannya di penembakan Brigadir Yosua kepada Roni Talapesi. Roni mengatakan penunjukan dirinya sebagai kuasa hukum Barada E merupakan atas perintah keluarga Barada E. Menurut Roni, pihak keluarga Barada E menginginkan pengacara yang nyaman. Sebelumnya, Barada E menggunakan jasa Andreas Nahot Silitonga sebagai pengacara pasca ditetapkan sebagai tersangka. Namun Andreas Nahot membuat publik terkejut karena secara tiba-tiba menyatakan pengunduran dirinya sebagai pengacara Barada E. Andreas sendiri diketahui merupakan pengacara yang ditunjuk keluarga Ferdi Sambo untuk mendampingi Barada E. Dari Jakarta, Tim Ainus melaporkan.